Saudara, dua partai di kota Singkawang, yakni Pandan Demokrat, mengusung Cai Cuimi dan Muhammadin sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Singkawang pada Pilwako 2024. Pasangan ini dinilai sangat mumpuni dan berpengalaman untuk memimpin Singkawang. Dua partai yang telah memberikan dekomendasi kepada pasangan Cai Cuimi, Muhammadin atau TCM, yakni Partai Amanat Nasional dan Demokrat Kota Singkawang, menilai pasangan ini adalah pilihan terbaik bagi warga kota Singkawang. Sebab baik Cai Cuimi maupun Muhammadin dianggap telah menunjukkan kinerja yang mumpuni. Cai Cuimi dianggap sukses pada periode pertamanya menjabat sebagai wali kota Singkawang, sementara Muhammadin adalah peraih suara terbanyak calon legislatif DPRD kota Singkawang pada pemilu legislatif Februari lalu. Penyerahan rekomendasi juga dihadiri Edwin Kurniawansyah, yang juga akan maju sebagai bakal calon wakil wali kota dari Partai Demokrat Singkawang. Penyerahan rekomendasi juga dihadiri sejumlah unsur pimpinan PDI Perjuangan Kota Singkawang. Kalau menurut saya, kalau bicara kinerja, Ibu Cai Cuimi sudah tidak perlu dirankan lagi. Dan saya melihat ada hal yang lebih besar kalau bicara Ibu pribadi, kepentingan pribadi, mungkin saya akan tetap motop. Tapi saya kesampingkan itu karena ada hal yang besar yang sudah betul-betul harus kita wujudkan. Malam ini kegiatan kita hadir, kita mengandalkan tempat tembok, walaupun sangat dadahkan, tapi sudah sedia yang luar biasa. Artinya memberikan semangat kepada kita, kepada saya, dan wadir mungkin sama rekan yang menjelajahnya. Di mana kegiatan malam ini memberikan warna kepada kita semua, dan memberikan semangat. Dan awal, langkah awal saya untuk bersama-sama, semangat, 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 semangat. Cai Cuimi sangat mengapresiasi bentuk dukungan ini, meski pada akhirnya finalisasi pasangan yang akan mendampingi dirinya nanti, akan ditentukan di kemudian hari. Novi Saputra, kontributor Singkawang, Kalimantan Barat.